Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alwi Harsi dan kali ini saya bakal mencari tahu bedanya Youtube di Android TV dan Youtube di Setop Box Oke, simak videonya sampai habis Kita bakal cari tahu dulu yang ada di Android TV Youtubenya kayak gimana, saya sambungin dulu ya ke Wi-Fi, sebentar Kita cari dulu Wi-Fi-nya Nah, sudah connect dengan Wi-Fi DNA Shop 3C ya Oke, kita bakal langsung ke Youtube Ini saya pakai TV KUKA ya Tipenya 32S6G Oke, ini adalah Youtube yang ada di TV Disini ada akunnya, akun Google-nya Terus disini ada Telusuri, Beranda, Film, Acara, Musik, Game, Berita, Koleksi, Sub Nah, kita bakal ke Branda ya Kita coba lihat Ini video yang saya upload Nah, disini kita bisa Kayak di Apa sih namanya? Kayak di HP aja gitu Kita bisa subscribe Disini Oke, disitu bisa subscribe Terus Kita bisa Turunin resolusinya Kita milih Yang terendah ini 144p Dan yang tertinggi itu 720p Sengaja saya nggak pakai Full HD Karena Kalau Full HD itu boros kuota guys Nggak upload ya Dan disini Kita juga bisa Like sih Tuh kan Oke Ini Youtube yang ada di TV Android ya Kayak gini guys Tampilannya Oke Nanti kita bakal coba Lihat Youtube yang Di set-top box ya Oke guys Saya udah install Atau pasang Set-top box ke TV Android saya ya Dan kita Bakal ke Source dulu Kita pilih HDMI 1 ya Terus Kita Nyalain Set-top box nya Nah Ini Yang Saya gunakan Adalah Set-top box Metric Apple HD ya Kita tunggu Bedanya apa sih Youtube di set-top box Dan Youtube yang ada Di Android Android TV Ini agak gemeter Bentar ya Ini kita Lewatin aja Kita exit Nah Di menu Set-top box nya Ini Sudah ada Youtube Tiktok Dan video Ini Kayaknya Versi Software nya Itu Yang lumayan baru Ya Ini Versinya itu 25.3 Ya guys Jadi Sudah ada Tiktok nya Kita Coba cari Wifi dulu Kita konekin Tunggu sebentar Ini DNA Shop Risi Oke Kita Masukkan Kata Sandi nya Sebentar Saya skip Dulu Bagian sini Oke Kemudian Kita Simpan Dia Bakal Connect Ke DNA Shop Risi Ada Checklist nya Di situ Oke Kita Kembali Kita Coba Ke Youtube Nah Ini Dia Youtube Yang Ada Di Setup Box Winoah Bintang Di Surga Kita Kemana Ya Sebentar Cari Dulu Ke Pengaturan Ini Di Tombolnya Ini Ada Tombol Merah Kita Klik Di Tombol Ini Nanti Ke Pengaturan Nah Resolusinya Itu Dirubah Dari Sini Tuh Mau Resolusi Berapa Paling Rendah Ini 360 P Terus 480 720 Setara HD Dan Ini Full HD Untuk Menghemat Kuota Dan Memperlancar Youtubenya Kita Pake Yang 360 Oke Kita Cobain Nah Kita Mainin Ini Bintang Di Surga Tuh Ini Youtube Yang Ada Di Set Top Box Ya Guys Sebentar Saya Lupa Ya Kalau Di Android TV Kan Nekan Tombol Ke Atas Itu Kan Buat Like Atau Yang Lainnya Gitu Ya Opsi Yang Lainnya Kalau Disini Enggak Saya Lupa Ini Kalau Pengen Konek Ke Internet Juga Harus Dipasang Dongle Seperti Itu Ya Koneksi Yang Saya Pakai Menggunakan HDMI Karena Di TV Nya Itu Enggak Ada Port AV Ya Seperti Ini Youtube Yang Ada Di Set Box Ya Guys Ini Juga Ada Tiktok Si Saya Cobain Ini Fitur Baru Tiktok Tiktok Di Dingding Aduh Bentar Ya Maaf Poleng Selanjaringan Ini Gak Bisa Muter Tiktok Ternyata Guys Belum Bisa Kayaknya Pengaturan Mode Urutan Tiktok Mana Ini Gak Bisa Belum Bisa Ketik Tiktok Ini Guys Mungkin Harus Software Yang 24 Eh 25.4 Kali Ya Soalnya Ini Kesalahan Garingan Saya Coba Klik Oke Juga Gak Bisa Belum Bisa Tiktok Kalau Ke video Ini Ke video Masuk Gitu Ya Coba Kita Kenapa Gue Ini Berbayar Gak Sia Ke video Saya Belum Berang Ke video Ini Cacak Aja Cobain Video Itu Kalau Gak Salah Kayak SCTV Gitu Wih 18 Plus Mengandung Adegan Waduh Waduh Ya Sepertinya Ini Bisa Ya Coba Saya Ke Menu Lagi Ke TikTok Ini Yang Belum Bisa Berbah Wih Dan Hasilnya Salahan Jaringan Nanti Saya Tanya Ke CS Ini Kenapa Di Di Ini Mixes Upgrade Ini Barangkali Ada Upgrade Coba Kita Cek Framework Saat Ini Ada Yang Terbaru Ternyata Ini Sudah Terbaru Katanya Guys Sekarang Update Update Itu Lebih Gampang Ya Tinggal Connect Wifi Aja Sudah Connect Guys Oke Gitu Aja Kalau Yang Penasaran Sama TV Yang Saya Gunakan Dan Set Talk Box Apa Yang Saya Gunakan Nanti Ada Di Akhir Video Kalau Enggak Link Bakal Lewat Ya Guys Sekian Aja Ini Untuk Menjawab Penasaran Saya Si Bedanya Youtube Di Android TV Dengan Di Set Box Itu Apa Sih Ternyata Beda Karena Karena Di Android TV Jelas Android Support Dengan Google Play Kalau Di Set Box Ini Dia Itu Enggak Support Google Play Dan Enggak Harus Login Dulu Kalau Mau Masuk Google Ya Jangan Lupa Kalian Like Subscribe Dan Share Video Ini Ke Semua Social Media Kalian Agar Channel Alwi Harsi Semakin Berkembang Terima Kasih Yang Sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Saya Alwi Harsi Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Bye Bye